Hai Nakama Squad, kembali bersama Nakama Aquatics Jadi seperti yang ada di judul dan thumbnail video Kita akan membongkar ya Nakama Pond ini Yang udah aku bawa jauh-jauh dari Sidoarjo ya Langsung dari Sidoarjo dikirim ke Bandung Jadi dulu kalau kamu masih ingat ya Nakama Pond itu, itu isinya kan ikan-ikan Ya ada gengiskan, ada arwana, palmas, dan lain-lain ya Ada patin albino juga yang waktu itu ada satu yang mati ya Nah sekarang kita pindah ke habitat yang lebih dingin yaitu di Bandung Dan disini aku nggak sendiri ya, aku bersama partnerku Nah ini ya, partnerku untuk apa? Untuk membongkar Nakama Pond Karena kalau sendiri itu sulit Jadi ini Lanang, partner Nakama, waktu itu sempat di Tegal ya Pernah sempat di Tegal, di Pasar Ikan Hias, Tegal, Bandung juga pernah Oh iya Bandung juga pernah Nah disini kita akan membongkar Nakama Pond Cuman mungkin kalau disini agak susah ya Neng ya Kayaknya mungkin di garasi aja Karena kalau bongkar disini nanti Malah komponen-komponennya malah susah Mindahin ya Oke, jadi kita langsung pindahin ke sana Nah sekarang kita udah ada di garasi ya Neng ya Jadi ini yang kemarin ya Kalau kamu lihat ini aquarium yang kemarin yang kita pesan ya Cuman mungkin masih nanti dulu Sekalian kita bongkar juga nih Nakama Pond Oh iya disini udah aku siapin juga Nah Ini sebenarnya salah satu komponen tiangnya juga Tapi kalau kamu lihat ini tuh kayak apa ya Sempat keropos ya Karena kena air ya Karatan Nah makanya diganti besi, dimasukin Kemudian dilas Jadi lebih kuat gitu Iya nanti mungkin kamu akan tahu ini yang fungsinya seperti apa Setelah kita membuka Kardusnya Oke Oke kita buka Langsung buka aja ya Yes Dari sini Ini ya Kita bunuh Nah jadi kita buka dulu Neng Nah jadi kita buka dulu Neng Nah jadi kita buka dulu Neng Oke ini apa ini Ini kayak penyangga nya tadi ya Nah mungkin kita buka dulu Oke kita buka Nah agak dekat Oh Nah jadi kayak gini Oke Nah cuman jangan ketipu Neng Ini tuh ada Kalau kamu tahu kan ini kan Panjangnya itu 2,2 Terus lebarnya 1,5 Nah itu tiangnya beda Panjang sama lebar Berarti ini gak tahu nih panjang atau lebarnya nih Mungkin di ini dulu Dikluarin dulu ya Biasanya kayaknya ada bedanya deh Oh ini ada tandanya nih Oh ini ada samping Berarti ini lebar Berarti ini lebar Nih kalau kamu lihat ya Di zoom ya Samping Ada samping Ada sampingnya Berarti selain Nah ini samping juga Berarti memang Berarti selain samping Ini apa Selebihnya ini ya Panjang Oke Nah ini buka Kalau ini penyangga nya Ini penyangga ini Kita taruh sini dulu Ini ada bekas-bekas ininya ya Apa namanya Iya Karena karena air ya Jadi ada lumut Ada karatan Aduh 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 Nah harusnya kita bawa gunting dua guys Nah Oke Cukup Cukup lah ya Nah tapi jujur guys Ini aku agak lupa ya Masa gak gimana Tapi Kita coba pelan-pelan aja Iya Coba diingat-ingat Coba diingat-ingat Mungkin yang pojok-pojok Ini seingat aku Mungkin nanti dulu Karena kan di samping ya Ini sebelah Salah guys Ini tau gak sih Kalau kamu tau ini Kayak penyedot twist sih Mungkin ini kita Tapi terlalu kecil ya Penyedot twist sih Gini Kita tidurkan aja deh Biar gak cetang-ceting Oke Oke ini kita Selesai Nah ini kita buka dulu Oh ada ininya Oh ada ininya Oh ya ini Kalau kamu tau ada paku-pakunya Jadi kita dapet paku-paku Buat mengganjal Ini Kalau koran ya Jadi kalau misalkan Penggunanya Pengguna kolam bosen Baca koran Ya guys ya Oke ini Pakunya kita taruh sini juga aja Nah ini mungkin kita Mundurin dulu ya Karena area Kolamnya cukup luas ya Oke Samping Samping Berarti ada empat Berarti Berusnya satu lagi Oke Kita coba pasang Oke Sip Oke satu Satu lagi Samping Kebalik Oke Pasti ini sama ya Ini ada tandanya guys D Huruf D Ini kalau kamu lihat Disini ada huruf D Cuman karena udah lama ya Jadi Penanda D Ini udah Agak Samar-samar Oke Ini yang samping udah ya Oke berikutnya Kita coba Cari yang ini Oh seingat aku itu Kayaknya Neng Gimana Diberin dulu deh Ini Apa namanya Ini coba Oke set Nah kita coba Beberkan ininya Kotor banget Iya kotor Panjangnya Ke sini Eh lubangnya Ini outputnya Ini guys Jadi kalau kamu lihat Outputnya Nah karena ini Kalau kamu lihat Ini kan belum ada Apa Besinya ya Kalau kamu lihat Nah itu Sangat riskan Kalau misalkan Outputnya itu Disitu ya Jadi outputnya Akan kita taruh Disini Oke kita buka dulu Terus Oke Terima kasih Nah sekarang setelah kita pasang Oke mungkin kita rapikan sedikit Nah kita rapikan sedikit Selanjutnya yang paling seru adalah Kita mengisi air Sekalian kita mau ngetes apakah Ini udah cocok atau pas belum ya Oke oh ini supaya lebih pas Oh aku lupa Nah ini kita iniin Jadi dikaitkan sama ini Nah Oke Oke jadi buat Ngencengin ya Wah sepertinya dimundurin lagi Nah berikutnya kita isi air ya Karena ini inti dari inti Cuman aku ada ide nih Supaya ini kan kalau kamu lihat nih Nah dia molor gini ya Supaya ada pemberat Kita pakai ini Kita pakai ikat ini Supaya untuk pemberatnya Nah mungkin nanti aku akan videoin lagi Sekitar berapa ya mungkin sejaman lah ya Sambil nunggu isinya terayak penuh Setelah sekitar Satu sampai dua jaman Bahkan mungkin lebih ya Karena saking Banyaknya volume air Dan Kerannya itu juga Nggak terlalu kenceng Jadi cukup lama Nunggu waktu Hingga Bug Atau ya kita bilang Nakama pondnya ini Kembali terisi penuh Cuman kalau kamu lihat disini Ini tuh udah Sekitar setengahnya ya Jadi udah berkurang banyak Kenapa kok bisa kayak gitu Nah kalau kamu lihat disini juga Itu ada kebocoran ya Mungkin nanti aku sambil Tunjukkan Dari dekat Atau mungkin ini agak susah ya Jadi intinya itu kayak Bocor ya Mungkin karena tekanan Atau gara-gara Kena apa ya Semacam debu atau Tanah Jadi tanahnya itu kan Tanah kan Kalau kita zoom itu kan gini ya Nah begitu kena Bagian-bagian kasarnya itu Bikin bolong gitu Kemungkinan Apalagi tekanannya Ya bisa kita bilang Cukup Tinggi ya Bagian-bagian pinggir Dan apalagi ini udah Satu tahunan ya Satu tahun lebih loh Bayangkan Ya aku bisa maklumi sih Kalau mungkin Performa atau kekuatannya ini Sudah gak terlalu kuat gitu Tapi gak apa-apa ya Nanti aku udah beli Semacam apa ya Isolasi atau slot tip Anti air ya Yang aku beli di Toko Ijo Dan Nanti aku coba Tambal Kemudian nanti aku isi ulang Karena gini Kalau aku isi sekarang ya Percuma nanti airnya Luber lagi Makanya yaudah Biarin sini yang sudah terlanjur Sekalian hitung-hitung Buat Nguras air Dan ngetes ya Mana bagian yang Bocor ya Setelah itu nanti Kita akan Tambah lagi Pakai isolasi yang baru Nah jadi itu dia ya Nakamokon Yang udah kita Pasang kembali Jadi kalau Nanti ini udah siap Dan tentunya ini Sekalian nunggu Kotak filternya ya Jadi kalau Rencana itu Di kotak filternya disini ya Kemudian nanti Listriknya ngalir Seperti biasa yang Waktu itu aku Sampaikan ya Intinya nanti Kalau udah Kotak filter jadi Kemudian ini udah Ditambal juga ya Kita akan Isi ikan Ini bagian paling seru ya Cuman Kalau menurut kamu nih Enaknya diisi ikan apa Coba tulis di kolom komentar Apakah Aligator gar Atau sejenis Koi Atau sejenis Masyir mungkin ya Atau sejenis Gurame Atau sejenis apa Coba tulis di kolom Komentar yang Paling mantap Dengan view Seperti ini ya mungkin nanti Kita coba hias pelan-pelan Entah mungkin kita kasih Tanaman gitu ya Atau kita kasih apa Yang tentunya mendukung Kalau kamu Ada saran Atau masukan Walaupun Aku sendiri udah ada rencana Mau diisi apa ya Nakama pohon ini Yang jelas Bakal sangat-sangat Menarik Tunggu aja di Video-video Nakama Kuatik Selanjutnya Sub indo by broth3rmax Terima kasih.